Intro Welcome to Bakar Jagung Podcast Bahas Kupas Ringkas Jaksa Agung Tentunya Jaksa Agung di Indonesia lah ya So teman-teman disini kita bukan mau bakar-bakaran jagung ala-ala tahun barua Tapi this is our first episode di Bakar Jagung Podcast Namun sebelum lebih jauh ada suatu kepatan, tak kenal, maka tak sayang Mungkin lebih baik kita untuk memperkenalkan dari kita terlebih dahulu kali ya Joss Bener bangetnya, nama gue Jocelyn Cahyono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2018 Nah, kalau nama gue Aris Tandia Salsabila Putri, Akrab Gisapa sebagaiannya Pasti su Fakultas Hukum Universitas Indonesia sama tuanya kayak Jocelyn Angkatan 2018 juga nih teman-teman Nah, Joss walaupun kita terbatas oleh ruang dan waktu karena pandemi COVID-19 Tapi tentunya akan menutup kemungkinan untuk kita selain berbagi informasi-informasi Apalagi informasi yang mengedukasi gak sih kepada teman-teman semua yang ada di rumah? Bener bangetnya, kita bisa terus ngobrol-ngobrol Tapi kita tuh disini mau ngobrolin apa sih? Apa ya, pasti teman-teman juga ada para kebo ya Nah, tentunya kita disini mau bahas, kupas, ringkas mengenai Jocelyn Agung di Indonesia Disini kita bakal diskusi-diskusi santai Kalau teman-teman mau ngambil kopi, boleh banget Dan kita juga pengen luruskan nih kepada audiens kita Kalau kalian berpikir, podcast ini dibentuk hanya untuk para serjana hukum Atau mungkin mahasiswa Fakultas Hukum Atau mungkin orang yang ingin berorientasi kerja sebagai Jocelyn Kalian tuh salah besar gak sih, Joss? Bener bangetnya, karena podcast ini tuh sebenernya buat mengedukasi masyarakat awam juga Jadi pasti pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti Dan kita juga gak bakal deh susah-susah Intinya kita mah santai-santai aja Karena menurut gue kejaksaan di Indonesia ini penting banget untuk diketahui oleh masyarakat awam juga Betul, I'm agree with you gitu loh Apalagi kan kejaksaan dan hukum itu adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak mungkin terlepaskan gitu kan Mereka adalah salah satu aparat penegak hukum di Indonesia Sementara itu, hukum itu tidak pernah lepas dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Jadi meskipun teman-teman tidak memiliki latar belakang hukum Tapi tampaknya perlu juga mengetahui mengenai kejaksaan agung di Indonesia Bener bangetnya, tapi akhirnya audiens kita udah gak sabar deh Kita langsung mulai aja kali ya Nah, tadi kan kita mau bahas nih tentang kejaksaan dari perspektif masyarakat awam juga ya Gue coba memposisikan diri gue Jadi, biasanya tuh kita lihat jaksa sebagai orang yang pakai seragam untuk aparat penggara kan Kalau ada kasus, kerjaannya nuntut-nuntut gitu Tapi menurut peraturan perundang-undangan tuh sebenarnya apa sihnya kejaksaan? Pertama, gak salah sih kalau masyarakat berpikir jaksa tuh yang nuntut-nuntut gitu ya Apalagi kalau teman-teman yang udah pernah nonton film-film tentang persidangan Jaksa tuh perawakannya tuh sangat berwibawa, tegas, suaranya lantang gitu kan Tapi kalau kita melihat dari segi uridisnya nih Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah suatu lembaga pemerintahan Yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan Serta keundangan lain berdasarkan undang-undang Jadi bukan hanya menuntut sebenarnya Joss Tapi ada undang-undang yang juga diatur dalam undang-undang tersebut Joss Oh begitu ya Nyak, tapi tadi kan lu bilang kejaksaan itu lembaga pemerintahan kan ya Itu tuh yang kantoran di Jakarta Selatan itu bukan sih? Joss lain kayaknya anak selu Jakarta banget ya Sering main ke Jakarta Selatan, tapi itu gak salah Tapi selain itu Joss, ada juga kejaksaan lain nih Pertama ada kejaksaan negeri Yang wilayahnya meliputi kabupaten atau kota Habis itu diatasnya ada kejaksaan tinggi Yang meliputi wilayah provinsi Dan terakhir nih baru ada namanya kejaksaan agung Yang wilayahnya meliputi seluruh Indonesia Oh jadi Jakarta Selatan itu kejaksaan agung ya Dan kantor kejaksaan tuh gak cuma satu Tapi sebenarnya tuh banyak Tapi bedanya kejaksaan agung sama kejaksaan yang lain tuh apa sih? Spesialnya gitu apa? Pertama, ya Joss pertama Seperti yang tadi gue juga udah mention Wilayahnya yang paling luas dibandingkan yang lainnya Yaitu seluruh Indonesia Nah tentunya, di dalam kejaksaan agung ini Sebagai suatu lembaga juga ada jaksa agung Yang melaksanakan tugas dan menggunakan tersebut Kalau kita lihat, ke dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang kejaksaan Dikatakan bahwa jaksa agung adalah pimpinan Dan penanggung jawab terpinggi kejaksaan yang memimpin Mengendalikan pelaksanaan tugas Dan menggunakan kejaksaan Joss Nah uniknya nih ya Kalau kita melihat dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang yang sama Jaksa agung ini diangkat dan diberhentikan langsung Oleh presiden Jadi ini membedakan dia dari yang lainnya juga Joss Oh gitu ya Nyaya Iya sih, gue tahu jaksa agung itu biasanya yang diangkat Kalau sama pelantikan menteri Kalau ada presiden baru itu kan Biasanya kita lihat Tapi ini tugas jaksa agung itu Ngapain aja sih? Nah pertama tadi bener lah ya Penuntutan gitu kan Tapi kalau kita lihat nih Dalam pasal 37 Undang-undang kejaksaan Dikatakan bahwa jaksa agung bertanggung jawab Atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen Demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani Jadi bukan hanya menuntut dan menuntut Tapi harus juga diproteksi Independensinya juga yang berdasarkan hukum dan juga hati nurani Joss Ih menarik banget sih ya pasal 37 itu Terutama menurut gue nih bidang independensinya Karena Indonesia sebagai negara hukum itu kan Kita biasa sering denger nih Prinsip equality before the law gitu Dimana hukum itu harus dilaksanakan Ya sama kedudukannya semua orang Tapi gimana sih ya Tugas dan kewenangan jaksa ini berkaitan sama independensinya Nah kalau ditanya konteksnya independensi ya Joss Sebenernya Independen dalam hal ini artinya adalah bebas Dari intervensi pihak manapun Dalam melaksanakan tugasnya Jadi ini benar-benar harus berdasarkan hati nurani Dan demi keadaan hukum Joss Jadi meskipun nanti ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi Itu nggak boleh dia mengintervensi gitu loh Independensi dari kejaksaan agung Nah lebih lanjut nih ya Ada juga namanya peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang kode perilaku Jaksa nih Nah dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan ini Harus secara mandiri Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah Maupun pengaruh kekuasaan lainnya Nah yang kedua Tidak boleh juga terpengaruh oleh kepentingan individu Maupun kepentingan kelompok Serta tangkaran publik maupun media Joss Kayak gitu kalau diaturannya Tapi benar banget sih Nya Dan biasanya kayaknya sebagai masyarakat awam Kita tuh sering dengernya istilah Conflict of interest ya Dimana kalau Jaksa tuh lagi Mengangkas tertentu Terus dia menemukan bahwa adanya Kepentingan dia atau kepentingan keluarganya Yang ada nih di perkara itu Dia harus mengundurkan diri dari perkaranya Selain itu juga Biasanya kita suka Taulah komitmen Jaksa Agung Untuk tidak menerima hadiah Misalnya Atau keuntungan-keuntungan lain Dari pihak-pihak Yang kasusnya juga lagi dipegang Baik secara langsung Maupun tidak langsung Kayak gitu ya Nya ya Bener 100% correct gitu loh Joss Jadi gue pribadi memandang Memang tugas dari Jaksa ini Berat banget gitu loh Dia harus bisa memisahkan Hal-hal pribadi Dan hal-hal publik Demi tersenglarannya Negara hukum yang baik gitu loh Joss Bener banget sih Nya Tapi menurut gue Ada satu hal lagi nih Yang menarik terkait independensi Dimana tadi Emu bilang nih Kejaksaan kan lembaga pemerintahan Dia juga ada di kekuasaan eksekutif Jaksa Agungnya juga Diangkat langsung oleh presiden Tapi gimana ya Tetap memastikan independensinya Walaupun sebenarnya Dia itu berada di bawah kekuasaan eksekutif Nah bener sih Joss Sebenarnya Untuk konteks seperti itu Sudah lama menuai pro dan kontra Di tengah masyarakat Balik lagi nih Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang kejaksaan kan Memang dikatakan kejaksaan itu adalah Lembaga pemerintahan Kemudian juga dalam pasal 37 itu Dikatakan dalam melaksanakan tugasnya Harus independen Dan sebagai masyarakat awam Ini adalah hal yang lumrah Untuk mempertanyakan Bagaimana caranya Memastikan independensi itu Karena kan lembaga pemerintahan Berarti kan ada di bawah kekuasaan eksekutif Apalagi Joss Agung juga diangkat Dan diberantikan secara langsung Oleh presiden gitu kan Nah tapi Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Kode perilaku Joss Nah dikatakan bahwa Joss Dibenarkan menolak Perintah atasan Yang melanggar norma hukum Dan kepadanya diberikan Perlindungan hukum Joss Jadi meskipun Ada kekuasa yang lebih tinggi Kemudian juga memberikan Suatu perintah kepada Joss Tapi kalau misalnya Melanggar norma hukum Ya tidak serta mertah Harus diterima Joss Berhak untuk menolak Dan kepadanya diberikan Payung hukum Jadi Tidak perlu ditakutkan Untuk menolak Karena memang dilindungi Dan diberikan legalisasi Oleh hukum Joss Kayak gitu Berarti bagus ya Di kode perilaku ini Itu udah diatur Sebenernya Untuk melindungi Independensi jaksa sendiri Karena sebenernya Perlindungan hukum ini Diperlukan untuk Jaksa-jaksa Yang sebenernya Punya integritas Untuk melakukan penuntutannya Secara independen Dan terlebih lagi Penuntutan itu Harusnya memang Berdasarkan keadilan Hukum dan hati nurani Bukan berdasarkan Intervensi-intervensi Dari kekuasaan Pemerintah Atau pihak-pihak lain Betul Setuju banget Sama Josselin Nahnya Kita kan dari tadi Udah bahas nih Tentang Jaksa agung Yang melaksanakan Tugas dan kewenangannya Secara independen Tapi kita belum tahu nih Tugas dan kewenangan Jaksa agung itu apa sih Oh iya Kita belum ngebahas Soal tugas dan kewenangannya Tapi kayaknya Itu yang ngebahas Lebih lanjut teman-teman kita Gak sih Just di episode kedua Jadi di episode kedua Kebakar Jago ini Teman-teman kita akan Membahas mengenai Tugas dan menggunakan Jaksa agung Secara mendalam So jangan lupa ya Untuk teman-teman audio Selanjut ke episode kedua Bener banget ya Jadi nanti di episode kedua Bakal dibahas Mengenai kewenangan Dan tugas Jaksa agung Secara lebih detail Jadi jangan Ngelewatin episode yang kedua So see you In the next episode Of Bakar Jagung Podcast Bahas kupas ringkas Jaksa agung Bye-bye See you in the next episode